Intro Dapet gratis 3 Pemirsa Banjar Tegal, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kota Selatan melaksanakan upacara peresmian dan melaspas alit mupuk pedagingan mecaru lain wali yang ngelinggihang pegawan penyarikan Upacara dipuput oleh Idersi Agung Dawan, Saking Gria Taman, Gria Jimbaran dan Idersi Bujangga Waisnawa, Saking Gria Lingga Buana Jimbaran Ketua Panitia Nyoman Astawa mengucapkan terima kasih atas bantuan PMK Badung sehingga bisa melaksanakan pembangunan balai banjar tersebut PMK Badung melalui dana hibah tidak main-main dan sangat luar biasa yaitu sebesar 3 miliar rupiah Dilaporkannya rangkaian upacara yang dilaksanakan yaitu melaspas, mecaru, dan mewali yang ngelinggihang pegawan penyarikan Biayanya sesuai RAB sebesar Rp150 juta sepenuhnya diambil dari kas banjar Sedangkan untuk tingkat upacara yaitu pecaruan Resigane dan Respatikal Pemedurga Upacara tersebut dipuput Idersi Agung Taman Gria dan Resi Bujangga Waisnawa Lingga Buana yang keduanya dari Jimbaran Diharapkan ke depan dengan adanya banjar yang megah ini semua kegiatan adat, seni, dan budaya bisa tertampung baik dari Seketruna maupun lainnya Banjar merupakan rumah kedua bagi kerama Jadi ketika ada yang ingin mengapresiasikan bakat yang dimiliki telah disediakan wadahnya yaitu banjar Kedepan bantuan Pemka Badung terus berlanjut karena pihaknya dalam 3 bulan ke depan seperti bantuan upacara terkait akan dilaksanakannya upacara pendudusan alit disertai melasti Pembangunan Balai Banjar Tegal sepenuhnya itu adalah merupakan bantuan dari dana pemerintah yaitu dana ibah pemerintah Kabupaten Badung yang sungut yang sangat signifikan sekali kita di Banjar Tegal mendapatkan 3 miliar rupiah Pembangunan di awal kurang lebih menghabiskan waktu 8 bulan dari sekarang selanjutnya dengan kondisi sekarang nilai yang 3 miliar itu masih kita kekurangan semua kekurangan itu kita ambil dari kas banjar harapan kami mendapatkan bantuan dengan banjar baru ini adalah semua kegiatan yang nilainya positif baik itu dari segi budaya, adat dan setiadat tertampung dalam sebuah kegiatan adat banjar adat disini tujuannya adalah kami membangun banjar ini satu di samping itu untuk kepergiatan kerama dalam mana kerama mempunyai kegiatan adat kegiatan adat banjar ini bisa dilakukan atau bisa dipergunakan untuk kegiatan yang lainnya peresmian juga diisi dengan penanatanganan prasasti oleh Wakil Bukati Badung Ketus Fiasa Wabub mengatakan kerama banjar Tegal Jimbaran diharapkan senantiasa memperhatikan dan menyayangi keberadaan banjarnya sebab bangunan tersebut dinilai sudah sesuai dengan harapan warga sehingga sudah selayaknya bebanjaran dilaksanakan secara teratur dan sesuai aturan yang ada untuk menghasilkan suatu yang bagus dengan dasar kesucian ditambahkan banjar merupakan simbol kebersamaan jika dibanjar tidak bagus nantinya di desa adat juga tidak bagus dengan bantuan PMK Badung melalui dana hibah senilai 3 miliar rupiah untuk merealisasikan banjar tersebut masyarakat agar selalu bahu-membahu bergotong royong untuk mencapai ketentraman dan kedamaian serta selalu mendukung segala program dari pemerintah Kabupaten Badung Putul Ratna, Bali TV